Pertandingan sengit di Olympic Sports Center Gymnasium pada Sabtu, 9 September 2023, telah menyaksikan ketegangan dan dramatisasi yang luar biasa. Jonathan Christie, pebulu tangkis Indonesia yang dijuluki Jojo, berhadapan dengan lawan tangguh asal Denmark, Victor Axelsen, di babak semifinal China Open 2023. Sayangnya, harapan untuk melaju ke final pupus setelah Jonathan harus menyerah dalam dua game yang keras. Game pertama dimulai dengan penuh semangat, dan Jonathan tampil cukup baik. Dalam beberapa momen awal, dia bahkan berhasil unggul 3-0 atas Axelsen. Namun, pebulu tangkis nomor satu dunia itu tidak tinggal diam dan segera mengejar dengan mendapatkan empat poin berturut-turut, membuatnya berbalik unggul 4-3. Axelsen kemudian menunjukkan keahliannya dengan overhead shot yang menyilang ke sisi bakhan Jonathan, membuatnya kembali unggul 5-4. Jonathan tampak kesulitan saat tiga kesalahan beruntungnya tidak disiasiakan oleh Axelsen, yang dengan cepat mengubah keunggulan menjadi 8-5. Meskipun Jonathan berhasil bertahan dari smash-smash keras Axelsen dalam beberapa momen, tidak jarang dia memberikan bola tanggung kepada lawannya dalam pertandingan ini. Saat drive menyilang yang apik dari Jojo berhasil mengecoh Axelsen, Jonathan berhasil unggul 10-9. Pada interval game pertama, Jonathan masih memegang kendali dengan unggul tipis 11-10. Sayangnya, setelah interval, Jonathan membuat beberapa kesalahan yang menguntungkan Axelsen. Salah satu di antaranya adalah drive bakhan yang terlalu terburu-buru sehingga bola menyangkut di net. Axelsen kemudian meraih game point dengan skor 20-17. Sebuah cegatan yang apik dari Axelsen di depan net membuatnya akhirnya memenangkan game pertama dengan skor 21-17. Jonathan Christie harus merelakan game pertama kepada lawannya yang tangguh. Game kedua dimulai dengan suasana yang berbeda. Jonathan tampil kurang konsisten dibandingkan dengan game pertama. Terlalu banyak kesalahan dibuatnya, mulai dari pelacing yang terlalu melebar hingga pukulan yang kerap menyangkut di net. Akibatnya, Axelsen dengan cepat unggul 8-1 setelah drop shot Jonathan kembali membentur net. Meskipun Jonathan mencoba untuk memaksa Axelsen bekerja keras dengan kombinasi drop shot, permainan net, dan pelacing menyilang, Axelsen tetap mengendalikan pertandingan dengan baik. Sebuah drop Axelsen yang terlalu panjang membuat Jonathan memperkecil skor menjadi 3-8. Jonathan bahkan berhasil meraih 4 poin beruntun, menjadikan skor 5-8. Sayangnya, dominasi Axelsen tidak terbendung, dan dia berhasil mengunci interval game kedua dengan keunggulan 11-5 setelah meraih 3 poin beruntun. Axelsen terus menunjukkan dominasinya setelah interval. Jonathan berusaha keras untuk bangkit, tetapi Axelsen tidak memberikan kesempatan bagi pebulu tangkis Indonesia tersebut. Sejumlah drive menyilang dari Jonathan yang gagal melewati net membuat Axelsen semakin mendekati kemenangan. Akhirnya, Axelsen berhasil memenangkan game kedua dengan skor 21-14. Dengan hasil ini, Jonathan Christie harus menyerah di babak semifinal China Open 2023. Meskipun kekalahan ini tentu menjadi pukulan keras bagi para penggemarnya, namun kita tetap harus mengapresiasi perjuangan Jojo dalam turnamen ini. Dia telah menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pebulu tangkis terbaik Indonesia dan dunia. Axelsen, yang merupakan pebulu tangkis nomor satu dunia, juga patut mendapat pujian atas penampilannya yang gemilang. Dia berhasil mengatasi tekanan dari Jonathan Christie dan melaju ke final dengan penuh percaya diri. Pertandingan ini adalah contoh nyata betapa kompetitifnya dunia bulu tangkis saat ini. Jonathan Christie tetap menjadi salah satu harapan besar Indonesia di bidang ini, dan kita tentu berharap akan melihatnya kembali bersinar dalam turnamen mendatang. Jika Anda menikmati analisis dan liputan ini tentang pertandingan yang dramatis antara Jonathan Christie dan Victor Axelsen, jangan lupa untuk berlangganan saluran YouTube kami untuk berita terbaru tentang bulu tangkis dan berbagai olahraga lainnya.